Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Al-Hikam menurut perspektif titik B. Kali ini adalah episode yang ke-41. Episode yang terdahulu, episode yang ke-40, ternyata sudah terlalu 2 pekan, lebih dari 14 hari. Padahal begitu selesai episode ke-40, terpikir untuk bisa langsung melanjutkan besoknya atau paling tidak lusa 2 hari, ternyata 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, sampai kemudian 14 hari berlalu. Tak kunjung juga bisa siaran Al-Hikam ini. Hal itu menunjukkan betapa kita berencana, tapi kalau Allah SWT tidak memudahkan jalan, semua berlalu tinggal tenangan, tinggal rencana-rencana, tinggallah rencana. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi kali ini. Kita masih melanjutkan alam ke-11, sama seperti episode yang ke-40 dan ke-39. Dalam ke-11 dari Syekh Ibn Atta'ilah, as-sakan dari Yaitu Di sini ada dua. Bagian kita bisa memilahnya, separoh yang pertama adalah Ibn Atta'ilah, Ibn Atta'ilah, Ibn Atta'ilah, Ibn Atta'ilah. Uburkanlah, benamkanlah, eksistensi dirimu, wujudmu. Keberadaanmu, keberadaanmu, fi-artil humuli, di tanah yang tidak dikenal. Jadi dikubur, sudah dikuburnya di tanah yang tidak dikenal. Karena apapun yang tumbuh, yang tidak dikenal, tidak dikenal, tidak dikenal, maka tidak akan sempurna hasilnya. Ini ada dua baris, sengaja ditulis seperti itu, karena kita akan membahasnya memang per baris. Ini setengah yang pertama, Dan setengah yang kedua, mudah-mudahan di lain kesempatan, kita sekarang berfokus pada setengah yang pertama. Ini setengah yang kedua yang ini, setengah yang pertama. Benamkanlah, eksistensi dirimu, di tanah yang tidak dikenal. Jadi di tanah yang jauh dari hiruk-hiruk perhatian manusia. Sahabat titik, Pak, dimanapun Anda berada, ini sesuatu yang tidak mudah. Karena apa yang dibenamkan di sini ini adalah bukan hal yang buruk. Nanti kita akan tahu apalagi hal yang buruk. Di sini kita, idvin wujudaka, benamkanlah wujudmu. Wujudmu itu yang dimaksud ini apa? Ini adalah suara akmalika. Benamkanlah tindakan terbaikmu. Jadi untuk bisa memahami alam dari Syekh Ibn Atta'ilah yang ke-11 ini, kita mundur sedikit ke alam ke-10. Alam ke-9 dan kalam ke-10. Tanawa'at ajna'asul a'mali li tanawu'i waridatil ahwal. Beragamnya tindakan seseorang, amal seseorang, itu karena beragam kondisi unik setiap orang. Setiap orang adalah unik. Maka setiap orang itu harus mendengarkan keunikannya. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita bergerak, itu jangan asal bergerak. Jangan asal bertindak. Tapi bertindaklah yang sebaik mungkin. Dikatakan berikutnya oleh Syekh Ibn Atta'ilah, al-a'malu suwarun ko'imatun. Yang namanya amal-amal adalah suwarun ko'imatun. Wujud yang kokoh. Amal yang menjadi yang serupa dengan wujud yang kokoh tentu adalah amal yang memenuhi syarat dan rukun. Amal yang dilakukan sebaik-baiknya. Amal yang mengekspresikan kemampuan terbaik kita. Jadi bertindak, jangan asal bertindak, tapi bertindak yang terbaik. Tapi kemudian diingatkan oleh Syekh Ibn Atta'ilah. Di sini lanjutan dari tadi. Al-a'malu suwarun ko'imatun wa'arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dan ruhnya adalah adanya rahasia keikhlasan di dalamnya. Jadi amal yang terbaik, yang benar-benar kita pikirkan siang malam, malam siang, dengan penuh pertimbangan, dengan penuh kecermatan, itu percuma kalau tidak ada di dalamnya rahasia keikhlasan. Jadi ibaratnya membuat roket, roketnya nggak bisa meluncur. Ibaratnya membuat HP, HPnya nggak bisa digunakan. Karena tidak ada ruhnya, tidak ada yang menggerakkannya, sehingga amal itu dapat diterima oleh Allah s.w.t. Jadi kita sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, keikhlasan itu seperti kematian. keikhlasan itu seperti kematian, karena ini pengalaman yang tidak dapat di-share kepada siapapun. Jadi malam pertama seorang pengantin bisa di-share dengan pengalaman bersama, tapi yang namanya kematian ini yang tidak bisa di-share dengan siapapun. Jadi pengalaman kematian ini memang sangat universal. Setiap yang bernyawa akan mati, tapi sekaligus sangat-sangat personal. Itulah keikhlasan. Akan disebut di sini keikhlasan dengan kata-kata sir, dengan kata-kata rahasia. Namun keikhlasan kadang-kadang bocor, gagal, kalau kemudian suatu saat kita diuji, misalkan kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa ngirim jajan ke orang tua. Ngirim jajan ke orang tua, kemudian ketika dicuri kaya macam-macam, tidak peduli dengan orang tua dan sebagainya, maka kemudian bisa saja keikhlasan itu kemudian rusak. Kita akhirnya muncul kemarahan dan sebagainya. Makanya kita perlu dilanjutkan dengan kalem yang kesebelas ini. It fin wujudaka fi arudil humul. Benamkanlah. Kalau sudah mati, kalau kita yakin bahwa yang penting adalah keikhlasan, maka amal yang terbaik kalian, amal yang terbaik dari dirimu itu dikubur. Dan dikuburnya jangan kemudian dikubur yang membuat orang juga tahu, oh ini ada kuburannya. Kuburannya itu di tempat yang terasing, sudah dikubur dan terasing. Jadi tidak akan kemudian kita mengungkit-ngungkit menghidupkan kembali amal itu, karena sudah dikubur. Ini pesan yang luar biasa, dan ini sangat penting di era saat ini, karena sekarang di era yang batas-batas wilayah pribadi dan wilayah umum, wilayah private dan wilayah public ini sudah kabur. Ada kecenderungan hal-hal yang private pun, hal-hal yang kita alami pribadi dengan keluarga, itu bisa tersebar kemana-mana. Bahkan yang namanya gosip rumah tangga, ini malah jadi industri gosip. Jadi peminatnya sangat besar, sangat menguntungkan, kemudian membongkar-bongkar aib. Tentu saja juga membongkar-bongkar kebaikan. Jadi kalau pihak lain suka membongkar-bongkar aib, pihak diri sendiri kita tergoda untuk membongkar-bongkar kebaikan. Jadi kita bisa lihat di TikTok, di YouTube, misalkan pembagian makanan, pembagian apa, kemudian di-share, dibagikan supaya viral, supaya kebaikan itu kemudian diketahui banyak orang. Dan ini motifnya sangat kuat, karena kemudian merasa kita agak kepuasaan tersebiri, apalagi kemudian berbuah cuan, berbuah duit. Jadi ini kalam dari Syekh Ibn Atta'ilah As-Sakandari, yang ke-11 ini, ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua. It fin wujudaka fi arbil humuli, benamkanlah, kuburkanlah prestasi terbaik kita, amal terbaik kita di tanah terendahan. Tentu kita di sini, kita pilah-pilah, kalau kemudian amal kebaikan kita, hal terbaik kita itu tidak bermanfaat bagi orang kebanyakan, lebih baik di kubur. Atau kalau kemudian amal kebaikan kita itu menumbuhkan rasa ujung, rasa bangga, dan di diri kita, kita bisa tahu sendiri, yaitu sensor kita masing-masing, maka kuburkanlah. Sahabat titik, Pak, dimanapun Anda berada, ini bukan hal yang mudah, tapi ini adalah hal yang sehat. Sehat secara pikiran, secara hati. ini mengubur hal-hal terbaik dalam diri kita, selagi itu tidak mendatangkan kesurigaan, itu adalah sangat penting bagi pesehatan jiwa kita, polbun salim. Sahabat titik, Pak, dimanapun Anda berada, saya minum dulu. Tidak mudah untuk kemudian kita memilih mengubur hal-hal yang terbaik di dalam diri kita, tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita. Maka itu hanya bisa dilakukan, atau akan jadi mudah dilakukan, kalau kita itu beriman kepada Allah, dan beriman kepada hari akhir. Kita akan tahu kalau kita buka kitab Sokhih Bukhari dan Muslim, misalnya yang hadis yang sangat populer, barang siapa yang beriman kepada Allah, dan beriman kepada hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Maka na'yukminu billahi waliyomil akhir, fal yukrim doifah, barang siapa yang beriman kepada Allah, dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Tamu, muliakanlah tamu. Maka na'yukminu billahi waliyomil akhir, barang siapa, siapapun yang beriman kepada Allah, dan hari akhir, Maka na'yukminu billahi waliyomil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu. Jadi di sini ada dua hal, dua serangkai keimanan yang insya Allah akan memudahkan kita untuk agar kita semangat untuk membenamkan hal-hal terbaik, amal-amal yang terbaik yang mungkin kita lakukan, dipenamkan sejauh-jauhnya. Itu mungkin kalau kita beriman kepada Allah, dan hari akhir. Jadi dalam perspektif titik bahat, kita bisa gambarkan hal itu sebagai berikut. yang pertama adalah maka na'yukminu billahi, siapa yang beriman kepada Allah, ini yang pertama. waliyomil akhir, dan beriman kepada hari akhir, ini hari akhir itu sebagai rangkaian dari kita beriman kepada Allah, maka kita akan mudah melakukan amal, bukan sekedar melakukan amal yang terbaik, tapi kita mudah untuk membenamkan amal yang terbaik kita. Jadi bertindaklah yang terbaik, kemudian benamkan ini akan menjadi mungkin, menjadi mudah kalau kita beriman kepada Allah, dan beriman hari akhir. maksudnya bagaimana? Kenapa kemudian kita beriman kepada Allah, kemudian kita menjadi mudah untuk membenamkan amal terbaik. Mengapa kita beriman kepada Allah, kemudian kita tidak silau dengan perhatian manusia, dengan perhatian siapapun. Sahabat, di mana pun Anda berada, jadi manusia, diri kita, saya, Anda, ini seperti atom, kalau kita tahu atom itu 99,99 itu ruang kosong. manusia yaitu seperti itu. Maksudnya bagaimana manusia itu dalam kesendirian. Jadi seperti inti atom di dalam atom itu sendiri, itu kesendirian. 99% itu kosong. Sendirian. Manusia itu dalam kesendirian. Saya pada rasakan kalau misalnya Anda yang sekarang di kantor, banyak teman, banyak teman, si A, si B, si C, si D, itu kalau mata Anda itu melihat keluar. Banyak teman. Ada itu. Tapi ketika sebenarnya hal-hal yang paling penting, hal-hal yang paling paling menggetarkan hati Anda, itu hanya Anda yang bisa merasakan. Hanya saya yang merasakan kegelisahan saya. Hanya Anda yang merasakan kegelisahan Anda. Orang-orang itu di sekitar kita itu datang dan pergi. Bahkan pasangan hidup kita pun akan berpisah. Entah Anda atau pasangan hidup Anda duluan, bahkan anak-anak, orang tua, semua itu akan terpisah. Karena hal yang paling dasar dari diri manusia adalah kesendirian, kesepian. Ini hal yang sangat dasar dan perlu disadari. Makanya kemudian kalau kita mendapat perhatian perhatian itu merasa ada teman kesendiriannya hilang. Tapi berapa lama perhatian orang itu? Yang pertama itu. Dan apakah orang lain itu benar-benar memberi perhatian kepada Anda? Karena setiap orang itu punya masalah terdalamnya masing-masing. sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, masalah kesendirian, kesepian itu akan hilang kalau kita selalu menghadirkan nama Allah di dalam setiap kesadaran kita. Jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah maka dia akan selalu terkonek dengan Allah subhanahu wa ta'ala wa tatma'inul kulub ala bidhik lillahi tatma'inul kulub Jadi sudah tidak terlalu peduli dengan perhatian orang. Tidak terlalu peduli dengan ujian ataupun makian dari orang kalau kita sudah merasa sudah mendapat perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala. jadi bayangkan seperti ini bayangkan seperti ini misalnya seorang anak misalkan Atia anak saya anak kami yang usia lima tahun misalnya tampil di podium tampil acara apa misalkan misalkan tari tari atau nyanyi atau apa itu yang diperhatikan di Atia itu walaupun pengunjungnya itu sangat banyak dan bertepuk itu tetap akan terasa hampa kalau kemudian orang tuanya tidak datang jadi perhatian orang lain itu adalah nol jadi ada misalnya 100 orang yang memperhatikan Atia bagi Atia itu berarti ada 100 nol karena perhatian yang diharapkan ada itu perhatian dari orang tua perhatian orang tua itulah yang nilainya satu barulah kalau kemudian ada orang tua mendapatkan perhatian perhatian orang lain itu menjadi bermakna tapi tanpa perhatian dari orang tua akan gelisah perhatian semua itu menjadi nol apalagi perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita sudah merasa cukup dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui jantung kita yang bergegung dan kesempatan kita berbuat baik maka perhatian subscribe like komen komen baik dan sebagainya dari orang lain itu adalah nol semua itu nol nol tidak ada tidak bermakna kalau kemudian belum ada angka satu di depannya jadi walaupun nolnya dua tapi tidak ada satu tetap nol tapi kalau kita kemudian merasa terhubung dengan Allah baru kemudian perhatian manusia ataupun apapun itu menjadi bermakna sebenarnya tidak begitu bermakna juga bermakna tapi tidak begitu bermakna nol jadi ini sangat penting disadari bahwa manusia itu kita semua itu hal yang sangat dasar adalah kesendirian Anda bisa tidur berdua tapi pikiran Anda pun dalam pikiran Anda yang masuk ke dunia Anda masing-masing ini berapa banyak yang bisa di share dari perasaan Anda pikiran Anda sangat-sangat sedikit jadi kalau kemudian kita tidak beriman kepada Allah ya akan sangat mudah terguncang kita mencari-cari perhatian orang lain makanya kemudian orang jadi zaman dulu pun ketika perhatian belum dapat diuangkan orang mencari-cari perhatian orang mencari-cari perhatian dengan jadi kalau kemudian dirinya tidak berharga ya kemudian paling tidak pakaiannya berharga perhiasannya berharga atau diberharga karena kekuasaannya jadi orang sibuk membeli aksesoris di sekitar dirinya ditempelkan ke dirinya supaya mendapat perhatian orang sahabat titik dimanapun Anda berada ini kalau kita telusul ini sebenarnya kan sakit jiwa jadi kalau orang yang mencari-cari perhatian orang lain atau menganggap perhatian orang lain itu menjadi sesuatu yang penting jangan sampai perhatian atau pujian orang itu sampai ke hati istilah bahasanya nikmati saja tapi jangan sampai ke hati perhatian maupun perhatian orang kita nikmati saja kalau sama seperti kita sebenarnya nonton film di video itu kan kalau sedih saya ikut sedih cerita saya sedih ikut bahagia tapi jangan sampai masuk ke hati karena semua itu nanti akan berlalu yang kedua yang tidak kalah penting di sini setelah iman kepada Allah adalah iman kepada hari akhir ini perlu saya buatkan matriknya di sini berkaitan dengan iman kepada hari akhir yang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat itu kita akan bagi menjadi matrik dua kali dua berarti kiamat itu ada kiamat yang kecil kiamat suhro kemudian kemudian ada kiamat yang kubro matrik matrik dua kali dua kiamat 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 suhro suhro dan kubro ini kecil dan besar dan di sini yang kita sebut sebagai iman kepada hari akhir ini kita bagi menjadi dua hari akhir memang sebagai penutup dunia jadi hari akhir sebagai akhir betulan hari akhir sebagai hari akhir tapi yang kita maksud dengan periman itu bukan hanya berada pada hari akhir sebagai akhir tapi kita yakini akhir sebagai awal kehidupan yang lain itu kehidupan akhirat disini beriman kepada hari akhir kita perjelas dengan matrik dua kali dua ini dua baris dan dua kolom jadi ini untuk memahami nomor dua ini sahabat titik dimanapun anda berada it fin wujudaka fi arutil humuli famana bata ni malam yudfan layatimu nitajuh layatimu nata icuh benamkanlah wujud keberadaan prestasi terbaik dirimu kebaikan yang kamu lakukan di tanah yang terasing di tanah yang tidak dikenali orang itu perintah itu tidak mudah dilakukan supaya perintah itu menjadi semakin mudah dan dapat kita lakukan maka fondasi yang perlu kita bangun adalah keimanan kepada Allah dan keimanan pada hari akhir tadi kita sudah sebutkan kalau kita memang iman kepada Allah maka kita tidak peduli lagi masalah popularitas dan sebagainya maka akan ringan bagi kita untuk memenangkan perbuatan baik kita di tanah yang tidak di kenali orang jadi keikhlasannya biar permanen tidak kita ungkit lagi ini sangat alamiah kalau kemudian kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir akan mudah bagi kita itu berharap amal kebaikan kita itu viral dikenal banyak orang kita bisa menyimak di surat Al-Baqarah ayat 264 kalau tidak salah wahai orang-orang yang beriman jangan batalkan jangan sia-siakan sodakohmu kebaikanmu termasuk kebaikan dengan wajah ceriamu kebaikan dengan pengampunanmu kebaikan dengan perkataan baikmu jangan kemudian kamu batalkan ya ayuhalladina amanu latuktilu sodakotikum bilmanni wal adha cara membatalkannya gimana cara membatalkannya bilmanni wal adha dengan mengungkit kebaikan itu atau membuat orang yang menerima kebaikan menjadi tersinggung menjadi sakit hati jadi kebaikan yang sudah kita lakukan yang amal terbaik itu menjadi sia-sia ini penting walaupun ketika kita melakukan kebaikan itu kita merasa ikhlas tapi suatu saat bisa kemudian kita mengungkit-ungkitnya makanya penting itu kemudian amal kebaikan itu di kubur orang yang kemudian mengungkit-ungkit kebaikan atau kemudian menambah kebaikan itu dengan sesuatu yang menyinggung perasaan itu mereka itu seperti orang yang berinfak karena ria karena perlu perhatian manusia supaya dilihat oleh orang lain itu dan mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir perumpamaan yang seperti itu famasaluhu kamasali sofwanin alehi turabung permisalan orang yang seperti tadi yang mengungkit-ungkit kebaikan atau kemudian beramal karena ingin dilihat orang famasaluhu kamasali sofwanin permasalah permisalannya adalah seperti dubu seperti batu batu yang sofwanin alehi turabun di batu yang diatasnya ada tanah famasaluhu kamasali sofwanin alehi turabun permisalannya seperti batu yang diatasnya ada tanah faaswa bahu wabilung fatarobahu solda kemudian ditimpa pada tanah itu badai air jadi badai yang hujan yang banter fatarobahu solda maka kemudian debu-debu itu tidak berbekas layak diruna dan orang-orang dan mereka tidak berkuasa tentang apa yang telah mereka lakukan jadi yang mereka lakukan itu tidak sepenuhnya milik kita jadi kalau kita berbuat baik itu kemudian bukanlah kebaikan itu milik kita sepenuhnya jadi begitu kita riak begitu kita ingin perhatian orang begitu kemudian kita tidak tahan ketika orang lain tidak mengakui ya maka permisalannya seperti batu yang diatasnya ada tanah kemudian disiram oleh hujan yang lebat fatarobahu solda maka kamu akan melihatnya tanpa sisa layak diruna ala syai'im makasabu dan mereka tidak sanggup menguasai apa yang telah mereka lakukan dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ini pentingnya kita beriman kepada Allah dan hari akhir kalau kita kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir maka tandanya wujudnya konsekuensinya bagi kita adalah idvin wujudaka fi ardil humul jadi hal-hal yang baik yang telah kita lakukan pun benangkanlah apalagi hal-hal yang buruk hal-hal yang baik saja itu kita benangkan itu hal-hal yang baik di diri kita itu dibenangkan kalau hal-hal baik orang lain kita ingat kita ingat ini nasihat untuk diri kita sendiri sahabat titik dimanapun anda berada sekarang kita kembali ke tadi ke matrik dua kali dua berkaitan dengan yukminu bila yuwaliyyamil akhir jadi beriman kepada Allah dan hari akhir yang pertama adalah kiamat suhro suhro ini berarti berkaitan dengan diri kita pribadi jadi kiamat yang menimpa diri kita pribadi ini sangat penting kita menyadari bahwa kehidupan kita itu yang kita lakukan sekarang ini pasti ada titik akhirnya kita akan belajar dari Steve Job disini tentang betapa pentingnya kita sadar suatu saat kita akan mati sadar bahwa suatu saat yang kita lakukan ini akan berakhir Steve Job ketika di Stanford tahun 2005 ini videonya ini termasuk video yang viral di Youtube itu memberi nasihat yang bagus jadi kalau setiap hari ketika kita berjermin kemudian bayangkan besok akan mati kita terserusan seperti itu maka pasti suatu saat yang kita pikirkan itu benar hari ini kita berjermin besok akan mati besok lagi berjermin besok akan mati nanti akan benar pasti akan benar dan itu bukan sesuatu yang sia-sia jadi mengingat mati ini adalah motivator yang sangat kuat bukan sekitar motivator yang sangat kuat dengan kita mati maka kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna kalau kita besok akan mati maka perhatian orang tidak penting cacimaki orang tidak penting tidak penting kita menyimpan dendam tidak penting kita menyimpan iri hati tidak penting dengan kita mengingat kematian maka kita menyaring antara hal-hal yang sepele dengan hal-hal yang benar-benar bermakna bagi kita hal-hal apa dengan waktu yang terbatas hal-hal terbaik apa yang hendak kita lakukan bagaimana bayangkan kalau kemudian Anda akan meninggalkan atau ditinggalkan istri Anda meninggalkan atau ditinggalkan anak Anda besok atau ditinggalkan oleh bapak orang tua kita besok atau pekan ini atau bulan ini kita pasti tidak akan melakukan hal-hal yang unfaidah yang tidak berfaidah kita akan bisa melakukan hal-hal yang terbaik jadi kemarin ketika istri mengatakan bahwa doa itu sebaiknya juga detail spesifik saya katakan kalau kemudian kita berdoa yang spesifik mari kita berdoa agar kita diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua dimudahkan untuk bisa terus berbakti dan mudah-mudahan bertambah baik diberi kesempatan untuk melakukan itu jadi betapa banyak orang yang memiliki orang tua dan setiap orang pasti memiliki orang tua tapi tidak diberi kesempatan kemudahan untuk berbakti jadi ini kepikirnya kenapa terpikir seperti itu karena ya kebayang ini kebetulan ibu saya dan ibu istri itu ibu kandungnya sudah meninggal semua jadi kalau kita tahu bahwa semua akan berakhir kita akan berusaha memilih perbuatan yang terbaik maka hal-hal kita tidak akan hal-hal yang sepele kita kemudian menginginkan hal-hal yang remeh yang sifatnya hanya aksesoris ini Steve Job setiap hari mencermin dan kemudian mengingat kematian itu yang kemudian menjadi kunci kreativitas dari Steve Job hidup yang sebentar ini ingin berbuat yang terbaik setiap detiknya menjadi bermakna setiap menitnya bermakna setiap jamnya bermakna sahabat titik dimanapun anda berada ini nasihat yang sering disampaikan ingatlah dua nasihat yang nasihat yang berbicara yaitu Al-Quran dan nasihat yang kedua dan nasihat yang diam yaitu kematian jadi nasihat kematian itu hanya bisa diberikan secara langsung melalui orang lain orang lain yang mati begitu nasihat kematian itu menimpa diri kita maka nasihat itu tidak berguna tapi ini baru satu hal kalau kemudian kita tahu hidup ini berakhir kita bisa juga atau sebagian orang itu malah memuaskan hidup sepuas-puasnya mumpung masih di dunia ini jadi meruk kekayaan sebanyak-banyak memuaskan nafsu sahwat sebebas-bebasnya karena hidup ini hanya satu kali yaitu di dunia ini makanya penting kita kemudian beralih ke matrik yang kedua ke kotak yang kedua ke slot yang kedua yaitu kita bukan hanya sekedar tahu bahwa hidup kita akan berakhir tapi kita juga percaya bahwa hidup kita ini nanti akan bermula kembali jadi kita tidak hanya mempercayai adanya satu alam universe tapi kita percaya multiverse ada alam lain selain alam dunia ini kita bisa menyimak ini tidak mudah jadi di Al-Quran itu berulang-ulang mengingatkan bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali karena ini menjadi mungkin orang bisa percaya pada Tuhan bahwa kita ciptakan tapi ternyata banyak orang yang tertutup bahwa dirinya akan dihidupkan kembali maka orang kemudian curang ini di surat Al-Mutaffifin surat 23 ini di awal sangat jelas jadi hari akhir disebut sebagai hari kiamat karena kita nanti akan berdiri dihadapan Allah kita akan dibangkitkan kembali ini menyebabkan orang itu bertanggung jawab itu karena kalau apapun yang kita lakukan di dunia ini ini sebenarnya nanti buahnya terutama akan dipanen di akhirat maka kita tidak akan menyanyiakan kesempatan ini untuk berbuat baik sebaliknya kita tidak akan berani melakukan hal-hal buruk di dunia ini karena benihnya nanti akan kita panen di akhirat ini sangat penting makanya di Al-Quran itu berulang-ulang menceritakan tentang kebangkitan kembali kita bisa buka di surat 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 50 Bismillahirrahmanirrahim Qaf wal-Quran il-majid bal-ajibu am-ja'ahum mungzirum minhum faqala l-kafiruna hadha shay'un ajib hadha shay'un ajib a'idha mitna wakunna turaba zalika roj'un ba'id jadi di situ pertama orang kafir itu merasa heran takjub ketika Nabi Muhammad itu seorang Nabi dibangkitkan dipilih diantara mereka faqala l-kafiruna hadha shay'un ajib bal-ajibu am-ja'ahum mungzirum minhum faqala l-kafiruna hadha shay'un ajib ajib ada teman saya orang yang saya kenal kok bisa jadi Nabi mereka menjadi rasa kentak dan dilanjutkan di sini a'idha mitna wakunna turaba dan apabila kami telah meninggal wakunna turaba dan kami telah menjadi tanah maka yang namanya kebangkitan itu adalah sesuatu yang jauh jauh gak mungkin yang impossible kemudian dilanjutkan di ayat tadi kita pun hafir semuanya kami tahu apa yang dimakan bumi yang berkurang dari diri mereka dimakan bumi dan di kami ada kitab yang terpelihara jadi gak rusak yang kita rusak jasadnya tapi kita tahu bahwa ini kan yang namanya molekul contoh sendiri ini kalau secara biologis sebenarnya kita itu mesin bagi keabadian yang namanya DNA kita berpindah ke keturunan kita dan seterusnya maka DNA manusia itu menjadi abadi itu DNA jadi abadi dalam waktu ratusan juta tahun bahkan miliaran tahun itu DNA abadi karena menduplikasi di fotokopi fotokopi bukan sekedar fotokopi tapi kalau fotokopi kan hasil fotokopinya lebih jelek ini persis sama maka molekul DNA itu menjadi abadi apabila di sini karena waktunya bisa sampai jutaan miliaran tahun tapi ada yang lebih abadi lagi di dalam diri kita itu karena ada ruh ini hal yang sangat basar kalau kita yakin kita kemudian nanti akan memanen apapun yang kita lakukan di dunia ini maka mudah bagi kita untuk menanam bijinya jadi dunia masyur'atul akhirah yang namanya dunia itu ladang bagi akhirat idvin wujudaka fi arudillah humuli fama nabata immalam yudfan layatim mu'itajuh maka benamkanlah kuburkanlah amal kebaikan kita di tanah yang tidak terlihat supaya apa supaya tidak terganggu jadi kita bayangin biji kalau biji kita sudah memilih biji yang terbaik kita sudah memilih biji yang terbaik ini ibarat untuk kita sudah melakukan perbuatan yang terbaik tapi kalau biji itu tidak ditanam maka akan mudah biji itu hanyut biji itu dimakan binatang dimakan burung dimakan ular mungkin dimakan makhluk-makhluk yang lain maka benamkanlah biji itu benamkanlah sehingga bisa tumbuh secara sempurna dan kita dapat memanennya di akhirat nanti demikian yang dapat saya sampaikan pada kajian al-hikam menurut perspektif di tiba episode ke-41 ini mudah-mudahan bermanfaat ya ayyuhalladina amanut taquwaha waqulu kaulam sadida yuslihlakum a'malakum wa yakfir lakum zunupakum wa mayyukillaha wa rasulahu faquatafaza fausan azima wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh mabarakatuh mabarakatuh mabarakatuh